hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video ini saya akan coba lanjutkan menginstal dua server ya dari file OVA di virtualbox ini saya sudah menginstal satu server di harddisk sekarang saya akan install dua server lagi tapi saya taruh di flashdisk saya udah punya flashdisk nya ini kalau ada yang mau praktek seperti ini juga di flashdisk pastikan flashdisk nya di partisi atau di format menggunakan format partisinya Linux ext4 ya karena nanti file apa virtualbox ini file servernya image disk nya itu bisa besar file-nya jadi yang paling apa file system yang paling enak dipakai itu eh yang dari linux ext4 misalnya karena saya pernah install pakai fat32 nanti ada apa ada prom bahwa peringatan maksimal file terbesar itu kalau nggak salah 4giga ada di fat sementara kalau di extension for itu extend itu sini linux itu bisa jauh lebih besar dari itu Hai Oke kita langsung saja import appliance kita cari OVA nya tadi server satu sudah saya gunakan ada di flashdisk eh ada di flashdisk eh sorry ada di harddisk nya saya ini eksternal menu image nah satu sudah saya pakai sekarang saya pakai server 2 karena kalau saya milih satu lagi biasanya IP yang digunakan nanti sama jadi saya nggak mau ngambil resiko itu saya ambil ke server 2 server 2 open Oke sudah di server 2 ini file OVA nya sudah di log kemudian next nah saya akan pilih tempatnya bukan di harddisk kalau ini di harddisk internal saya saya akan cari di flashdisk kemudian 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 sudah ada foldernya saya buat VMs ya di sini oke saya akan generate new to make address supaya dapat make address baru hard drive svd juga saya import sebagai VDI nanti image apa virtual harddisk nya yang atas sudah tidak perlu disek lagi karena pas membuat atau pas menginstall ini menggunakan ISO sudah diuji coba beberapa kali kita tinggal uji coba file OVA nya saja harusnya sama persis nanti kita import saja langsung oke ini prosesnya oke sepertinya jalannya cukup cepat tidak seperti pas ketika saya menginstall langsung dari ISO ke flashdisk itu kemarin saya install dua server sekaligus memang itu membutuhkan waktu lima jam sementara saya pos dulu videonya sampai ini selesai harusnya sih nggak terlalu lama ya Oke ternyata proses instalasi dari harddisk eksternal saya ke flashdisk untuk virtual box ini berhenti di 99% seperti ini sedang import virtual disk image di langkah kedua dari tiga tapi kalau di cek ini ini di flashdisk saya server dua ya ffr2 FDI filenya itu videonya sudah 2,6 GB harusnya sih memang sudah selesai segini filenya memang besarnya sekitar 2,6 biasanya saya kelas dulu saya akan pos lagi nanti selesainya coba berapa menit ini setengah 6 sore oke sekitar 15 menitan ya ini selesai tadi sempat saya tinggal mandi itu nggak sampai berjam-jam kayak kemarin berarti memang kalau kita sudah punya OVA file OVA sebagai server kosong buat di install lagi di virtual box kayak gini itu lebih cepat jauh lebih cepat dibandingkan ketika menginstal di menggunakan file ISO saya akan coba apa nyalakan servernya normal start jangan atau tidak ya sedang booting saya pause dulu sampai bootingnya selesai oke server dua sudah selesai booting kemudian saya sudah login tadi selanjutnya kita coba cek IPnya dapat berapa oke IPnya dapat 046 ya saya list dulu di server dua dapatnya 1042 046 save biar nggak lupa nanti buat ngecek apakah dia masih ganti-ganti IP nggak setelah kemudian kita restart komputer atau kita restart virtual box nya kemudian saya akan lanjutkan ke proses instalasi server yang nomor tiga import kencari file OVA nya ada di sebenarnya ini sama sih tapi saya akan milih dari harddisk eksternal aja biar buat ngetes juga transfernya dari eksternal komputer baru masuk ke flashdisk Hai tadi sekitar 15 menitan ya ini file server yang ketiga OVA kita bisa oke geser kata sedikit oke file OVA nya sudah kita next kemudian ini networknya saya generate New market make address yang dapat yang baru ini tempatnya saya pindah ke ke flashdisk next on me vm open Oke sama ini juga akan saya centang jadi eh disnya akan jadi virtual disk jadi format VDI import Oke saya pos dulu sampai dia selesai Oke server tiga sudah selesai diinstal saya akan coba start nanti tunggu sampai booting selesai untuk cek ip-nya ini sudah selesai boot booting dan coba login Oke bisa login cek ip-nya berapa Oke sudah dapat IP Oke saya akan catat dulu ip-nya di mana tadi Hai jawab server tiga ini dapat IP 10.042 belakangnya eh 420 belakangnya itu 179 Oke setelah ini saya akan booting dua server yang lain untuk coba ping masing-masing bisa jalan semua atau enggak untuk cek koneksinya apakah benar-benar bisa jalan atau tidak di ketika server ini yang dua dua sama tiga nomor 23 ini dua dan tiga itu ada di flashdisk yang server nomor satu ini ada di eh harddisk kalau yang 23 sorry di flashdisk normal start ketunggu bootingnya selesai saya pos dulu Oke ketika server sudah jalan saya akan mencoba ping masing-masing sebelumnya ini belum login server satu bisa login saya clear layar dulu kemudian kita pindah ke server 2 login lagi server 2 bisa awal sebelum masih salah tuh Hai ke Hai ya server 2 bisa mungkin clear layar server server 3 tadi sudah login kita eh eh clear layar dulu nggak apa-apa cek IP lagi server 2 juga cek IP server 3 cek IP eh sorry ini server 1 cek IP kita bandingkan catatan IPnya dengan catatan IP yang ada di eh not saying apakah sama atau ada perbedaan ini kita bisa lihat server 1 di 254 masih sama server 2 itu ada di 046 masih sama server 3 ada di 179 masih sama saya akan berikan tugas server 1 nge ping ke server 2 berarti pingnya ke 1042 046 oke coba ping jalan server 2 akan saya kasih tugas untuk ngeping ke server 3 di 1042 0462 05000 0462 0472 9492 ngepingnya jalan sementara server 3 akan saya kasih tugas untuk ngeping ke server 1 di 1042 0472 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 menuhin-menuhin layar oke berhenti berhenti clear layar server 2 clear layar server 3 clear layar clear layar oke ya ternyata kita bisa menjalankan tiga server sekaligus nih di virtualbox di komputer saya yang tidak terlalu tinggi speknya setelah ini saya akan coba untuk SSH ke tiga server ini SSH yang pertama ke username saya kemudian ke server satu dulu di sepuluh empat dua kosong dua lima empat hai oke dapet key SSH nya di Yes masuk password kita coba cek Hai key login di server satu beres ini ya kemudian tambahin tab lagi saya SSH ke server 2 username IP server 2 itu 1042 kosong beberapa tuh 46 dapat harusnya bisa login server 2 oke bisa SSH server 3 SSH ke username IP server 3 itu 1042 kosong 179 ini SSH ke server server 3 dapat Yes kemudian masuk password ke beres berarti kesimpulannya tiga server ini live dan berjalan semuanya dan masing-masing bisa saling ping berarti settingan network yang Bridge ini jalan jadi mereka bisa saling berkomunikasi ini servernya saya coba network setting dulu oke ya di Bridge ya settingannya oke biar sekarang karena ini sudah running ketiganya saya cukupkan dulu nanti untuk aplikasi server ini kenapa saya bikin tiga di video selanjutnya mungkin di beda playlist ya yang penting sekarang eh saya sudah uji coba bisa menjalankan tiga server dalam satu laptop di virtualbox thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya apa ya ya